Cara memegang handphone mampu menunjukkan kepribadian Anda yang sebenarnya. Zaman sekarang ini hampir setiap manusia mulai dari yang muda hingga yang tua memiliki handphone. Selain untuk memudahkan dalam berkomunikasi, juga dapat mengabadikan tiap aktivitas dengan kamera yang diterapkan pada handphonenya. Berikut ini bukan membahas tentang handphone yang dimiliki atau juga tentang kamera yang ada pada tipe handphone. Tapi kali, ini melihat cara kita memegang handphone atau smartphone yang kita punya. Berdasarkan hasil penelitian, ada empat tipe kepribadian yang bisa terlihat dari cara orang memegang handphone atau smartphone. 1. Memegang Dengan satu tangan dan mengetik dengan jempol dari tangan yang sama. Tipe kepribadian Kamu sebenarnya bukan orang yang sembarangan karena kamu mengerti siapa yang memperlakukanmu dengan baik dan yang tidak. Kamu juga mengerti bagaimana menentukan batas bagi dirimu sendiri dan membedakan yang namanya cinta dan benci. Tapi ada kalanya kamu mengeluarkan perkataan yang kurang enak didengar walaupun kamu tidak memiliki maksud. Tertentu di baliknya, kamu hanya berharap bahwa dunia ini adalah tempat yang sempurna, tempat di mana semua orang bisa merasakan kebahagiaan. Tipe kepribadian Kamu adalah orang yang berharap dapat dilindungi, diperlakukan dengan baik, dan senang mendapatkan perasaan diterima dan dianggap oleh orang-orang di sekitarmu. Terkadang karena kamu terlalu baik dan tidak mempunyai pendirian yang terlalu kuat, kamu pun tak jarang dimanfaatkan oleh orang lain. Kamu orang yang senang dengan kesederhanaan, orang-orang di sekitarmu hanya perlu memberikanmu perasaannya dengan tulus, percintaan. Kamu bukan tipe orang yang ekspresif. Oleh karena itu, pasangan kurang bisa merasakan rasa sayangmu kepadanya sepenuhnya, walaupun kamu sudah berusaha mengekspresikan seluruhnya. Kamu tidak bisa belak-belakkan dan hanya bisa mengekspresikan perasaanmu dengan kaku. Kamu adalah orang yang bisa mengontrol perasaanmu sendiri sehingga tidak ada orang yang menyadari perubahan emosimu. Tapi itu tidak berarti kamu adalah orang tidak punya emosi. Tapi hanya karena kamu mencintainya, kamu pun rela menahan emosimu sendiri. 3. Memegang dengan kedua tangan dan mengetik dengan kedua jempol tanganmu Tipe kepribadian Kamu mempunyai keteguhan hati yang lemah. Setiap hal yang sangat ingin kamu lakukan selalu terhalang oleh ketakutan dan kekhawatiranmu sendiri. Kamu takut berharap terlalu tinggi kemudian dikecewakan pada akhirnya. Kamu membutuhkan dukungan yang hangat dari orang-orang sekitarmu. Apa yang kamu inginkan juga sebenarnya tidak terlalu banyak, kamu hanya perlu menemukan seseorang yang bisa mengerti dirimu 100%, tidak perhitungan, tulus, dan bisa mencintai dirimu apa adanya saja sudah cukup. 4. Percintaan, kenangan dan kepahitan di masa lalu adalah salah satu hal yang paling dilupakan olehmu. Kamu seringkali ragu-ragu dan selalu berharap, akan ada orang yang selalu menemanimu karena kamu tidak punya keyakinan yang teguh akan apa yang harus kamu lakukan. Kamu bahkan sering tidak memperdulikan keinginanmu sendiri dan merasa semuanya. Itu baik untuk dirimu sendiri selama pasanganmu bahagia karena kamu terlalu mencintainya dan tidak ingin dia membencimu. 4. Memegang dengan satu tangan dan mengetik dengan jari telunjuk dari tangan lain. 5. Kepribadian, kamu seringkali memilih untuk diam dan tidak berkata apa-apa, tapi justru itulah letak daya tarikmu. Kamu rela untuk berkorban dan tidak ingin orang lain sakit hati, karenamu, dan kamu sebenarnya bukan orang yang sulit dimengerti. Hanya saja kamu belum bertemu orang bisa menyesuaikan dirinya denganmu dengan mimpinya dan yang mengerti dirimu sepenuhnya. Percintaan, kamu sangat, tidak menyukai keramaian karena menurutmu tempat yang paling bagus adalah tempat yang nyaman dan tidak asing, dan gitu pula dengan percintaanmu. Kelemahan terbesarmu adalah hati yang mudah lulu. Walaupun kamu sudah sangat tersakiti oleh pertengkaran yang terjadi antara kalian berdua, tapi ketika pasanganmu meminta maaf kepadamu sambil menundukkan kepalanya sedikit, kamu pun akan langsung memaafkannya dan menganggap itu adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi. Kamu paling tidak bisa tahan melihat orang lain menangis karena kamu pasti akan langsung kasihan dan memaafkannya jika kamu melihatnya menangis di depanmu. Tapi, jika, ada yang menggunakan handphone dengan menaruhnya di atas meja, maka tipe orang tersebut adalah orang yang setia dan dapat diandalkan. Tidak agresif tapi akan mencintai seseorang dengan tutus dan kemungkinan besar tidak akan selingkuh. Ini ide cocok dikatakan dengan seseorang yang serius dan mempunyai hobi atau minat yang sama dengan Anda. Sekian prediksi Mingguan untuk kepribadian berdasarkan cara memegang handphone. Jangan lupa klik, subscribe, dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Terima kasih.